Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo, my name is Adeyir Masuryani I am from English Education Department 6th semester, Class D Faculty of Education and Teacher Training State Islamic University Sultan Walana Hasanuddin, Banten In this video, I want to make a summary of an article as a fulfilling interpreter subject individual task I will make a summary in Bahasa Indonesia Seorang penerjemah memiliki situasi istimewa atau khusus mengenai akses ke informasi yang sifatnya rahasia Klien mereka harus dapat mempercayai mereka untuk tidak menyampaikan informasi rahasia tersebut seperti apakah itu tentang produk baru, rencana baru untuk kepolisian, atau tentang seseorang yang dirawat di rumah sakit. Nah, selanjutnya penerjemah harus memeriksa bahasa dan situasi untuk memastikan bahwa itu sesuai dengan kemampuan mereka penerjemah harus tepat waktu dan harus berperilaku profesional setiap saat Asosiasi Internasional Penerjemah Konferensi Standar Praktik Profesional Asosiasi Ahli Bahasa Amerika atau The American Association of Language Specialists atau TAALS untuk penerjemah konferensi mengatakan demi memastikan Standar Kualitas Profesional TAALS merekomendasikan agar para anggotanya selalu berusaha untuk memastikan bahwa kondisi fisik tidak menghalangi mereka dalam melaksanakan tugas mereka Nah, penerjemah ini harus bisa melihat dan mendengar dengan baik Semua perkataan dan semua perikatan harus dicakup oleh kontrak tertulis yang menetapkan biaya durasi pertunjukan penunjukan bahasa kerja jam kerja nama juru bahasa koordinator sesi pengarahan dan atau hari belajar Ada ketentuan untuk juru koordinasi untuk melayani sebagai penghubung antara penyelenggara konferensi dan juru bahasa Juru bahasa layanan publik yang muncul dalam daftar nasional diharapkan untuk mematuhi kode etik yang mereka tanah tangani Tujuan dari kode etik ini adalah untuk memastikan bahwa komunikasi lintas bahasa dan budaya dilakukan secara konsisten kompeten dan tidak memihak dan bahwa semua yang terlibat dalam proses tersebut jelas tentang apa yang diharapkan darinya Kode etik ini terdaftar di Office of Fair Trading berdasarkan Restrictive Practice Act 1976 yang berisi Pertama penerjemah memiliki perintah tertulis dan lisan dari kedua bahasa termasuk terminologi, idiom dan dialek terkini Kedua memiliki kemampuan untuk menafsirkan dan menerjemahkan secara akurat dan lancar antara kedua bahasa dengan menggunakan teknik penasiran yang benar Ketiga memahami prosedur yang relevan dan disiplin tertentu yang mereka kerjakan Keempat memelihara dan mengembangkan penguasaan bahasa Inggris dan bahasa lainnya secara tertulis dan lisan Kelima Terakhir penerjemah mengenal latar belakang budaya kedua belah pihak Selanjutnya prosedur yang harus dilakukan oleh penerjemah antara lain yang pertama menafsirkan dengan benar dan jujur apa yang dikatakan tanpa ada yang ditambahkan dihilangkan atau diubah dalam keadaan tertentu ringkasan dapat diberikan jika diminta dan disetujui oleh kedua belah pihak yang kedua mengungkapkan kesulitan yang dihadapi dengan dialek atau istilah teknis dan jika ini tidak dapat diberbaiki dengan memuaskan penerjemah dapat mundur dari penugasan ketiga tidak mengadakan diskusi memberikan saran atau mengemukakan pendapat atau reaksi kepada salah satu pihak yang keempat melakukan intervensi jika terjadi kegagalan oleh penerjemah untuk memperbaiki setelah diberikan beberapa peringatan atau dugaan pelanggaran berat kode penerjemah akan ditangguhkan menunggu kesimpulan dari penyelidikan penengguhan ini dapat diberlakukan untuk jangka waktu yang tidak ditentukan sementara rincian lebih lanjut akan dikumpulkan dari pihak yang berkepentingan dan akan dipertimbangkan jika keadaan pelanggaran cukup serius dan terbukti pada keseimbangan probabilitas tetapi tidak memerlukan penangguhan atau pengusiran penerjemah dapat diberikan peringatan dan diturunkan dari kategori tetap ke sementara pada The National Register for Public Service Interpreters NRPSI atau dalam bahasa Indonesia adalah daftar nasional untuk juru bahasa layanan publik untuk jangka waktu yang ditentukan oleh disiplin panel penangguhan untuk jangka waktu terbatas mungkin diperlukan dalam situasi di mana pelanggaran kode etik menjadi perhatian serius NRPSI tetapi kemungkinan akan ada keadaan mitigasi yang dapat diterima yang akan menghalangi pengusiran dari NRPSI kode etik registri dari juru untuk tunarungu pedoman penerjemah atau transliterator tidak boleh mengungkapkan informasi tentang penugasan apapun termasuk fakta bahwa layanan atau tugas sedang dikerjakan atau dilakukan kedua penerjemah atau transliterator harus menerima tugas dengan bijaksana sehubungan dengan keterampilan pengaturan dan konsumen yang terlibat penerjemah atau transliterator umumnya harus menahan diri dari memberikan layanan dalam situasi di mana anggota keluarga atau hubungan pribadi atau profesional yang dekat dapat mempengaruhi ketidakberpihakan karena sulit untuk menutupi perasaan batin dalam keadaan ini terutama dalam pengaturan hukum kemampuan untuk membuktikan diri tidak memihak ketika ditantang berkurang ada situasi di mana penerjemah atau transliterator pantas untuk memberikan layanan tanpa biaya nah hal ini harus dilakukan dengan bijaksana dengan menjaga harga diri konsumen thank you that's all from me assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati